Selamat datang di Cari Sport, berita tentang hasil kualifikasi MotoGP Belanda, Sabtu 25 Juni 2022. Berikut adalah berita selengkapnya. Berikut adalah starting grid race MotoGP Belanda, sirkuit Asen, Netherlands. Pole position dirahai oleh Francesco Bagnea dari Ducati Lenovo team. Di grid kedua ada Fabio Quartararo dari Monster Energi Yamaha. Di grid ketiga ada Jorge Martin dari Pramac Racing. Di peringkat keempat ada Marco Beseci dari Muni 46 Racing Team. Grid kelima Alex Expagaro dari Aprilia Racing. Grid keenam ada Jack Miller dari Ducati Lenovo team. Grid ketujuh ada Joan Zarko dari Pramac Racing. Grid kedelapan Miguel Oliveira Red Bull KTM Factory Racing. Grid kesembilan ada Alec Rins dari Tim Suzuki X-Star. Grid kesepuluh ada Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing. Grid ke-11 ada Maverick Finalist dari Aprilia Racing. Grid ke-12 ada Taki Nagagami dari LCR Honda Idemetsu. Grid ke-13 ada Luca Marini dari Muni 46 Racing Team. Peringkat ke-14 ada Hoon Mir dari Tim Suzuki X-Star. Grid ke-15 ada Fabio Di Gantino dari Gresini Racing. Grid ke-16 ada Enya Bastianini dari Gresini Racing. Grid ke-17 ada Andrea Dovizioso dari With You Yamaa RNF. Grid ke-18 ada Stephen Breddle dari Repsol Honda Team. Grid ke-19 ada Remy Garnett dari Red Bull KTM T3. Grid ke-20 ada Franco Morbinelli dari Monster Energi Yamaha. Grid ke-21 ada Alec Marquez dari LCR Honda Castrol. Grid ke-12 ada Savadori dari Aprilia Racing. Grid ke-23 ada Raul Fernandez dari Red Bull KTM T3. Dan grid terakhir ada Geryn Binder dari With You Yamaa RNF. Peringkat ke-21 ada Fabio Quartararo dengan 172 poin. Peringkat ke-22 ada Alex Expagaro dengan 138 poin. Peringkat ke-22 ada Zohan Zarco dari 111 poin. Peringkat ke-4 Enia Bastianini 100 poin. Peringkat ke-5 Brad Binder 82 poin. Peringkat ke-6 Francesco Bagnaia 81 poin. Jack Miller di peringkat ke-7 dengan 81 poin. Dan Alec Rins 69 poin. Berikut adalah kelasmen selengkapnya. Berikut adalah kelasmen selengkapnya. Berikut adalah konstruktor championship Ducati mengimpin kelasmen dengan 221 poin. Dikuti Yamaha 172 poin. Peringkat ke-3 Aprilia 139 poin. KTM 110 poin. Suzuki 93 poin. Dan Honda 81 poin. Berikut adalah jadwal Motul TT Asen Sirkuit, Netherlands. Hari Minggu 26 Juni 2022 pada pukul 19 lewat 00 WIB live di Trans 7. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Sari Sport. Siapakah jagoan kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Sari Sport. Terima kasih.